Kita saat ini sudah tersambung dengan Kabit Humas Polda, Jawa Tengah, Kombe Satake Bayu. Selamat siang Pak Bayu. Ya, selamat siang Pak. Ya, boleh dikonfirmasi terkait dengan kecelakaan tunggal di tol Batang ini, kronologinya seperti apa Pak? Ya, jadi kejadiannya pada hari ini, hari Kamis ya pukul 06.35, setengah 7 pagi tadi, di jalan tol kilometer 370A. Yaitu di wilayah Batang. Terjadi laka tunggal, bis PO Rosalia Indah, dengan nomor polisi AD 7019OA. Akibat dari laka tunggal ini, mengalami ada 7 korban meninggal dunia, dan 15 luka-luka. Dan selamat ada 12. Dalam penumpangnya sebanyak 32. Semuanya dalam bis itu ada 34, 1 supir, dan 1 kondektor. Penyampaian dari supir, setelah dilakukan pemeriksaan, dia mengalami mengantuk ya, pengemudi mengantuk. Sehingga bis Rosalia Indah keluar dari jalan, dan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Itu kronologisnya, Mbak. Oke, baik. Dan hingga saat ini, seluruh korban tewas dan selamat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Weleri ya, Pak? Ya, sudah. Sudah dibawa ke sana. Bagaimana dengan luka yang dialami oleh korban yang selamat ini? Mayoritas mengalami luka seperti apa, Pak? Sementara mereka ada di Rumah Sakit Weleri untuk dilakukan pengubatan ya, mungkin. Karena hanya luka ringan, tapi pada satu sisi yang selamat juga sedang dikumpulkan dan didata, nama-namanya, untuk ditindaklanjuti lebih lanjut nanti. Oke, baik. Dari visual yang kami terima dari tim liputan Kompas TV di lapangan, saat ini badan bus PO Rosalia Indah ini masih berada di parit ya, Pak? Apakah sedang ada upaya untuk pemindahan dan olah TKP? Ya, jadi kendaraan memang basenya masih di TKP, dan nanti sedang dikoordinasikan dengan pihak petugas-petugas di sana bagaimana untuk mengevakuasinya. Baik. Ini terkait dengan arus lalu lintas ya, Pak. Kita tahu hari ini di lebaran kedua, apakah kecelakaan tunggal ini juga mengganggu arus lalu lintas sehingga harus diberlakukan rekayasa atau seperti apa, Pak? Ya, tadi waktu awal memang, tapi sekarang ini kan karena kendaraan ada di luar jalan, jadi sementara tidak ada masalah, dan arus sudah jalan seperti biasa. Baik, arus lalu lintas sudah kembali normal, badan bus berada di luar jalan tol sehingga ini membuat sebenarnya arus lalu lintas bisa kembali normal. Pak, ada tujuh orang tewas akibat kecelakaan tunggal ini. Apakah ketujuh korban ini sudah teridentifikasi? Untuk korban yang meninggal dunia sekarang masih dalam pendataan dan pencatatan, dan masih di jatah ya, Pak. Ya, nama-namanya. Walaupun kita tahu, kita juga nanti menunggu pihak keluarga korban yang datang sehingga kita bisa mendata lebih lengkap dan mendetail. Sementara masih dalam pendataan, Pak. Ya, bagaimana dengan pihak keluarga ingin mendata atau melaporkan keluarganya yang menjadi korban? Adakah posko atau nomor hotline, Pak, yang bisa dihubungi? Ya, untuk pihak keluarga korban yang akan menghubungi atau langsung saja ke rumah sakit Weleri yang ada di wilayah Kendal, dan di sana ada petugas yang bisa menyampaikan nanti untuk bisa diperlihatkan apakah keluarganya atau bukan. Jadi bisa langsung ke rumah sakit yang ada di Weleri. Demikian, Pak. Baik. Adakah dokumen yang perlu dibawa, Pak, untuk mencocokkan dengan korban yang meninggal dunia? Ya, setidaknya bahwa data keluarga itu sudah lebih bagus. Baik. Saat ini bagaimana kondisi dari 15 orang yang luka ringan ini, Pak? Mereka juga dilakukan apal itu sudah dalam perawatan tadi, dan juga dilakukan pendataan juga, baik yang selamat dan juga yang luka ringan dilakukan pendataan, Pak. Baik, dilakukan pendataan, baik yang luka ringan maupun juga yang selamat. Pak, dari Bapak menyampaikan berdasarkan keterangan sopir, ia mengalami, mengantuk begitu ya dalam berkendara. Bagaimana kondisi sopir dan juga kondektur dari bus PO Rosalia Indah ini? Ya, untuk sopir kan, tadi dengan pemeriksaan, tapi pada saat ini masih dilakukan penyelidikan ya, apakah benar yang penyampaian dari pihak sopirnya. Tapi pada saat ini masih dilakukan pendalaman juga terhadap sopirnya, Pak. Oke, berarti ini murni karena diduga karena kelalaian sopir ya, Pak, bukan dari faktor jalan yang bergelombang atau ada sesuatu hal? Ya, jadi penyebabnya tadi penyampaian sopirnya dari pemeriksaan menyampaikan seperti itu. Tapi kita masih lakukan penyelidikan lebih lanjut, Pak. Baik, apakah juga hari ini akan dilakukan olah TKP, Pak, untuk mencari penyebab? Ya, ada nanti dari tim yang akan melakukan olah TKP terkait tentang kecelakaan tersebut. Baik, informasinya Kak Korlantas, Irjayaan Aan Suhanan akan memberikan keterangan terkait kecelakaan tunggal ini. Kami konfirmasi, pukul berapa, Pak? Ya, penyampaian, nanti setelah ini akan ada penyampaian dari Kak Korlantas. Nanti akan, mungkin satu jam lebih lanjut. Baik, ini keterangannya disampaikan di mana, Pak? Di rumah sakit Weleri, betul? Ya, betul. Nanti disampaikan di rumah sakit Weleri. Baik, hingga saat ini harus selalu lintas di tempat kejadian perkara sudah kembali normal dan dalam proses evakuasi badan bus yang berada di Parit. Namun untuk seluruh korban yang tewas maupun luka dan selamat, ini sudah dievakuasi ke rumah sakit Weleri. Dan bagi Anda, saudara, bisa datang untuk bisa mengonfirmasi dari pihak keluarga. Terima kasih, Kak Bithumas, Polda, Jawa Tengah, Kombes ATK Bayu, atas waktunya di Breaking News Kompas TV. Saudara, tetaplah bersama kami. Breaking News Kompas TV akan kembali. Terima kasih.